Soalnya kan, apa ya, gak ada matinya kan? Maksudnya, ceritanya pada dasarnya cuma diulang-ulang doang kan? Cerita seperti apa, sebuah masa remaja gitu lah kira-kira. Mungkin yang beda cuma teknologinya aja, zamannya Bayu dulu, kalau gak salah, zaman, loh belum ada HP kan juga ya? Belum ada HP kan? Dia digital aja masih bingung nih. Jadinya, apa ya, saya pengen, saya selalu tertarik aja bikin sesuatu yang ada hubungannya dengan masa itulah. Karena emang yang sekalian banyak yang suka, ya bikin tenangan juga kira-kira. Setuju, setuju bang. Karena tadi juga berokali juga, adegan tuh banyak kita callback atau kembali lagi kayak nyontek ya, itu banget-banget dari zaman siapa yang disini gak pernah nyontek-nyontek semua kayaknya ya. Ini duduk depan nyontek semua nih. Kayaknya kita callback lagi untuk padel yang kita waktu yang sering. Lalu kita juga rilis mainstream original series. Anak muda juga, remaja juga gitu ya. Cuma jenrenya drama. Disitu mengurus air mata gitu ya. Nah kalau yang ini, ini uniknya adalah kita ketawa dari awal sampai akhir. Gitu, itu aja sih. Gemes, gemes sih mas Agung ya. Beda banget. Beda banget. Dan pastinya harus nontonnya di mainstream, gratis, jangan yang bajakan. Setuju? Setuju. Terima kasih mas Agung untuk tangan dulu sekali lagi buat mas Agung. Selanjutnya saya ingin bertanya pada mas Bayu. Seseru sama yang dibuat sama mas Bayu ini? Ya saya pikir cukup seru ya. Cukup dekat lah dengan cerita yang saya tulis gitu. Secara garis besar tuh hampir sama sebenernya. Jadi gak ada, wah seaslinya kayak gitu. Sehingga memerangkan Judit tuh kayak gak ada challenge-nya gitu sama. Atau gimana? Kalau, kalau Judit sama Sita sih, ya mirip. Tapi kalau misalnya ngomongin masa muda ya, kalau bandelnya ya, kita muda cuma sekali. Jangan lupa buat kamu-kamu nih yang masih muda, boleh loh bandel Sally. Selagi masih muda, boleh loh. Tapi, harus dengan arah yang benar. Karena kita harus bisa tahu nih ya, kalau kita bandel, jangan yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya kamu menyaksikan acara tadi, posting, jangan lupa hashtagnya YOYO ya. Tahu YOYO? Bukan YOYO, bukan. Yang you once, you only yang once ya. Boleh mudah sekali, tapi yang terbaik. Pokoknya, ya hashtagnya ada pake YOYO ya. Oke, teman tangan sekali lagi untuk Judit.